Kegiatan selama satu minggu ya, satu minggu di lapangan, nanti saya jelaskan waktu, jadwal, kapan mulai ke lapangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pengisian logbook setiap kegiatan di lapangan. Jadi ada kegiatan harian yang harus dilaporkan. Nah, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yaitu kaitannya dengan pendaftaran dan pembayarannya ketentuan akademik dan administrasi pelaksanaan KKL. Yang pertama adalah persyaratan akademik, mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Artinya aktif di semester jenap ini, tidak sedang menjalani cuti akademik. Jadi mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik tidak bisa mengikuti kuliah KKL. Kemudian telah menempuh minimal 100 SKS. Sudah input di dalamnya adalah lulus mata kuliah intensif. Sudah lulus mata kuliah intensif. Kemudian memasukkan mata kuliah KKL dalam KHS. Persyaratan akademik, persyaratan administrasinya adalah telah melunasi SPP dan melakukan pembayaran biaya KKL. Nanti secara detail, biaya KKL akan dijelaskan oleh Bu Ige. Kemudian mekanisme pelaksanaan KKL, yaitu dimulai dengan persiapan. Persiapan yaitu tadi pendaptaran, kemudian setelah pendaptaran, mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan SK bimbingan KKL. Jadi nanti ada SK bimbingan. Setelah mendapatkan SK bimbingan, mahasiswa boleh mengkonsultasikan kegiatan KKL kepada pembimbing yang sudah ditunjuk. Kemudian mahasiswa juga berhak atas surat keterangan atau surat mengantar dari pakotas untuk ke desa atau ke kelurahan. Jadi nanti ada dua yang dijadikan sebagai hak mahasiswa setelah dia melakukan pembayaran, yaitu SK bimbingan dan surat pengantar ke desa atau ke kelurahan. Kemudian masuk-masuk di pendahuluan, karena ini tempatnya, tempat atau lokasi itu di tempat masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Jadi saya rasa tidak terlalu rumit ketika KKL-nya dilakukan di tempat masing-masing. Jadi boleh melakukan pendahuluan dari sekarang, kemudian menyusun program lapangan. Nah, pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya kegiatan masyarakat di lapangan, semua yang dilakukan di lapangan itu dilaporkan dalam logbook. Jadi ada pengisian logbook. Kemudian selalu konsultasi dengan pembimbingan, jadi apapun ketika mau ke lapangan itu dikonsultasikan dengan pembimbing. Selalu dikonsultasikan dengan pembimbing, karena rekodnya nanti akan ketahuan oleh pembimbing siapa yang tidak pernah bimbingan. Dan itu tidak akan, jangan harap akan mendapatkan aksesai untuk maju ke seminar hasil KKL ketika mahasiswa tidak melakukan pembimbingan. Kemudian, tadi pengisian logbook dan unggah kegiatan KKL di medsos. Karena ini menjadi salah satu syarat dalam penilaian. Jadi salah satu komponen penilaian itu adalah unggah kegiatan KKL di medsos. Jadi nanti mahasiswa diharapkan bisa melakukan ini. Tidak setiap hari melakukan unggah kegiatan di medsos, tapi ada bukti unggah. Ada bukti unggah untuk dijadikan sebagai salah satu syarat penilaian. Kemudian menyusun laporan KKL. Nanti setelah satu minggu di lapangan, mahasiswa menyusun laporan KKL nanti dengan sistematika yang akan dijelaskan. Kemudian menyusun artikel ilmiah. Sistematika bisa dilihat di artikel yang ada di jurnal governancy dan communicatio. Nah, itu pelaksanaan. Kemudian melakukan seminar hasil KKL. Dan yang paling penting juga pengumpulan hardcover laporan KKL. Karena ketika hardcover belum disampaikan kepada Prodi, maka nilai KKL tidak akan dikeluarkan. Tidak akan mendapatkan nilai. Masih saya bersangkutannya. Walaupun dia sudah melakukan seminar hasil KKL. Nah, kalau untuk contoh judul. Jadi, prosesnya kegiatannya kegiatan penelitian ya. Penelitian lapang. Jadi, nanti hasil dari kegiatan KKL ini adalah hasil laporan penelitian dan laporan kegiatan lapang. Kegiatan lapang itu bisa dilihat dari penyesian blog. Nah, kemudian contoh judul yang untuk anusri publik. Tadi temanya tema tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Itu tema besarnya ya. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Boleh, yang dijadikan judul itu boleh disorot topiknya itu. Atau apa namanya, kajiannya, fokusnya itu boleh berkaitan dengan SDM-nya. Misalnya, aparaturnya, kinerja aparaturnya. Atau mungkin melihat peran kelembagaannya. Misalnya, peran kelembagaan desa dalam mencegah penyebaran COVID-19. Atau kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik di masa pandemik. Atau mungkin bisa dilihat dari implementasi kebijakan penanganan COVID di desa. Seperti apa sih implementasi kebijakan penanganan COVID di desa itu. Atau berkaitan dengan pengelolaan bundesnya. Penguatan kapasitas kelembagaan desanya. Tata kelola pemerintahan desa. Atau mungkin peran kepemimpinan kepala desa. Dikaitkan dengan tadi penanganan COVID. Jadi banyak sekali pilihan judul atau permasalahan di lapangan. Nanti disesuaikan dengan temuan yang ada di sana. Di tempat tinggal masing-masing. Yang dikaitkan dengan tema besarnya. Yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Nah, kemudian tanggal penting. Di jadwal KKL itu ada tanggal penting yang perlu dicatat. Yaitu tadi tempatnya tempat tinggal masing-masing. Kemudian periode pendaftaran. Periode pendaftaran. Dan kalau pendaftaran itu otomatis bayar. Jadi ketika kita mendaftar itu harus sekaligus melakukan pembayaran. Periode pendaftaran dan pembayaran itu 12 Juni sampai 11 Juli. Tolong dicatat. Dan diingat lewat dari itu berarti tidak berniat untuk melakukan KKL. 12 Juni sampai 11 Juli. Kemudian waktu pelaksanaan di lapangan. Waktu pelaksanaan KKL-nya 20 sampai 25 Juli. Seminar hasil KKL atau ujian KKL-nya. antara tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus. Itu di awal Agustus. 3 sampai 8 Agustus. Kemudian pengumpulan laporan KKL. Tanggal 24 sampai 29 Agustus. Ini yang perlu diingat. Pengumpulan laporan itu dalam bentuk hard cover. Nah, karena kita jumlah peserta KKL itu. Kemudian mahasiswa komunikasi 103 orang untuk kelas pagi dan sore. Kemudian yang pertama adalah kaitannya dengan memilih atau mencari dengan tema besar. Kemudian memilih salah satu pokok yang akan dikandikan. Terima kasih telah menonton! Boleh dikonsultasikan 3 sampai 25 Juli-nya. Nah, masuk ke sistem akan dulu proposal kepada pemimbing. Apakah setuju atau tidak oleh pemimbing itu boleh juga. Jadi sebelum waktu pelaksanaan misalnya ingin mengkonsultasikan para pemimbing itu boleh ya. Boleh saya lihat realitas lapangan seperti apa dengan penggunaan metode yang sesuai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampu itu bentuknya hardcover. Sampu itu bentuknya hardcover. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang sudah menonton! Kemudian nanti ada penonton! Dan sebagainya ya. Nah, kita lihat bagian utama. Bagian utama dalam laporan TKL itu, yang pertama adalah ada bab satu pendahuluan. Bab satu pendahuluan itu dari latar belakang masalah. Ini sudah pernah dijelaskan dalam mata kuliah MPS semester lalu, bagaimana membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu memuat fakta-fakta yang lelepan dengan masalah penelitian. Alasan-alasan mengapa masalah yang dikembangkan dalam penelitian itu dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Jadi, munculkan data dan fakta yang ada di lapangan yang terkait dengan latar belakang masalah. Kemudian, perumusan masalah memuat, jadi satu titik duanya perumusan masalah, yaitu memuat proses penyederhanaan atau pemilihan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah. Nah, kemudian bagian utama itu terdiri dari lima bab, bab satu pendahuan, bab dua tinjauan pustaka, kemudian metode, pembahasan, dan penutup. Untuk bab dua tinjauan pustaka, ini terdiri dari teori yang mendasari objek yang diteliti. Yaitu beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang relempan dengan masalah penelitian. Kemudian, isi tinjauan pustaka juga dapat memberikan ladasan ilmiah untuk mempertajam dan menjawab masalah penelitian. Nah, sehingga nanti bisa dilihat, dicari literatur atau referensi yang relempan dengan masalah penelitian. Kemudian, penjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu, teori yang relempan, kerangka pemikiran, hipotensis, jika itu penelitian yang kuantitatif, dan operasionalisasi variabel. Bagian utama yang ketiga adalah bab tiga metodologi penelitian. Jadi pada risipnya, metode penelitian memuat tiga hal, yaitu logika yang mendasari keseluruhan penelitian, kemudian sumber memperoleh data, kemudian cara atau alat yang dilakukan untuk meneliti, dan metode. Terima kasih.